Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bicuco pada siang hari ini Akan bagikan tips Sharing settingan cuca ijo Di lapangan Baik teman-teman yang kemarin tanya Soal settingan ijo saya Bagaimana caranya bisa konser Coba saya jelaskan Begini ijo itu Kalau menurut saya ijo cenderung manja Jangan suka dikasarin Karena dia mudah stres Jangan suka digoda-godain Karena dia mudah oje Kalau sudah oje jadi mudah ob Overpirahi Tapi jangan salah ya ijo Belum tentu ob dan ob Belum tentu oje Jadi kalian harus tahu itu Usahakan pemberian jangkrik Langsung kecepuk Dan main ijo itu harus sabar Jangan asal gantang Lihat dulu udah siap apa belum Nah ini yang harus kalian paham Ijo siap apa belum itu dilihat Yang pertama dari gacurnya di rumah Kalau udah sering-sering buang-buang materi Atau kadang suka ngetruk sendiri Itu tandanya dia udah siap Dan yang kedua Lihat dari kotorannya Apabila kotorannya udah mengumpal kecil-kecil Walaupun dia kasih buah paya Pasti mengumpal kecil Itu tandanya dia sudah fit Dan siap buat digantang Untuk perawatan Saya biasanya Habis sholat subuh Pasti diembun Tapi dilihat Ya teman-teman Cuacanya Apabila dingin banget Jangan diembun Itu bisa bikin ijo kita flu Dan akhirnya bersin-bersin Dan nanti saya jemur Dan cara penjemuran diperhatikan Apabila dia udah lompat-lompat Sampai 5 kali Atau dia udah gelisah Angkat Jadi saya gak pakai patokan Dan harus sampai berapa jam Kalau masih nyaman 2 jam pun Saya jemur Tapi kalau 5 menit Udah gelisah Saya angkat Dan langsung Saya angin-angin Kasih cepuk Biar dia mandi sendiri Jangkrik Saya kasih P3 S3 Buah harian Paya Apabila saya mau ganteng Saya ganti pisang Umbar Seminggu 2 kali Sampai 3 kali Dan untuk settingan Bisanya Saya Kalau malam Saya bomb jangkrik Sepuasnya Paginya Saya ambun Habis Embun Embun Jemur Mandi Habis Mandi Kasih Jangkrik 3 Keroto Kapsul 5 Biar dia Ditis Pulas Habis itu Krodong Nah Kalau sudah Di lapangan Buka Sleting Krodong Biar dia Lihat lokasi Lapangan Pas Dua sesi Mau ganteng Saya colok JK3 UH3 Tapi Jangan salah Ya Beda Ijo Beda Karakter Beda Settingannya Dan Karakter Itu Harus Teman Teman Sendiri Yang Mencarinya Karena Kan Teman Teman Yang Ngerawat Seperti Kita Ngerawat Anak Kita Pasti Kita Tau Kan Karakter Anak Kita Harianya Gimana Tapi Kalau Ngerawat Anak Orang Nggak Mungkin Tau Karakternya Karena Kita Nggak Tau Harianya Dia Karena Nggak Bersama Kita Itulah Tips Tips Dari Saya Pada Intinya Kita Harus Sabar Dan Telaten Dan Rawatlah Dengan Sepenuh Hati Insya Allah Akan Indah Pada Akhirnya Salam Dari Saya Cuma Pemula Bukan Suhu Atau Master Sama-sama Masih Belajar Salam Hangat Bit Kicau Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemula Pemula